Sementara itu pasca bentrok antara polisi dan warga desa Tanjung Raman, Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, puluhan orang melakukan penyerangan ke rumah sakit umum Tebing Tinggi. Serangan dilakukan masa untuk menyelamatkan rekannya yang ditahan. Letusan senjata api berhasil memukul masa dan belasan orang ditangkap. Dua jam pasca bentrok antara warga dan polisi di desa Tanjung Raman, Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, puluhan orang kembali mendatangi rumah sakit umum Tebing Tinggi tempat personil polisi dirawat. Masa yang datang untuk melakukan penyerangan. Serangan dilakukan sekelompok orang ini untuk mencari anggota polisi yang sedang dirawat usai dikroyok oleh beberapa pelaku yang akan ditangkap. Beberapa letusan senjata api milik tugas pun terpaksa dilepaskan dan berhasil memukul masa. Belasan orang pun turut diamankan. Bentrok antara warga dan polisi ini bermula saat salah seorang pelaku pengancaman warga desa Tanjung Raman, Camatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, diamankan oleh anggota polsek Ulu Musi. Saat endak ditangkap, rekan pelaku pun tidak terima dan menyerang polisi. Sehingga petugas pun terpaksa melakukan tindakan tegas dan berujung bentrok. Tim Liputan, Silampari TV Tim Liputan, Silampari TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih.